Assalamualaikum, Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Laksha. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang untuk menjadi juara dunia, namun ia terjerat dengan obat-obatan terlarang. Bagaimana ceritanya? Oke langsung saja kita mulai. Di sebuah area persawahan, seorang anak kecil bernama Pardu sedang bermain peta umpet bersama kakeknya. Mereka terlihat sangat bahagia. Malam harinya ada seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya dan menyandra bibinya. Lalu Pardu memanah pencuri itu, sehingga dari kejadian ini, kakek Pardu menyadari kalau Pardu memiliki bakat memanah. Untuk mewujudkan bakat memanah itu, kakeknya membawa Pardu ke suatu daerah di Haiderabad untuk berlatih memanah. Melihat hasil latihan Pardu yang sangat baik, pelatihnya menyarankan agar Pardu belajar memanah lebih dalam di sekolah memanah bernama Akademi Guruk Setra, yang mana sekolah itu sudah banyak mencetak para juara. Di hari pertama masuk Akademi Guruk Setra, Pardu diantar oleh kekasihnya yaitu Ritika. Di Akademi itu, Pardu dipilih menjadi pelatih junior, karena catatan prestasinya dan juga agar terbebas dari biaya pendidikan yang mahal. Dan kakeknya juga yang memenuhi semua kebutuhan Pardu, termasuk membelikan peralatan memanah. Di hari pertama melatih, Pardu kedatangan Rahul, yang merasa sombong dan angkuh karena pernah menjadi juara dua kali di kejuaraan tingkat negara bagian. Kedatangan Rahul di sana hanya untuk mengecek serta merendahkan kemampuan Pardu. Ejekan dari Pardu itu membuat Pardu langsung menunjukkan kemampuan memanahnya di depan Rahul. Esok paginya ada sebuah pengumuman. Pardu melihat daftar pengumuman siapa saja yang akan mengikuti pertandingan panah tingkat negara bagian. Akan tetapi nama Pardu tidak ada di sana. Lalu ia pergi menemui pelatihnya yaitu Pak Nares, meminta untuk diikutsertakan dalam pertandingan. Namun Pak Nares tidak bisa memenuhi permintaan Pardu, karena Pardu masih baru dalam dunia panahan dan mesti banyak berlatih dulu. Namun besoknya Pardu mendapat kabar gembira, ia terpilih menjadi salah satu peserta. Karena salah seorang peserta bernama Rajesh mengunturkan diri. Lalu ia menghampiri Rajesh dan berterima kasih, karena ia merasa Rajesh telah memberikan kesempatan untuknya. Kejuaraan ke-31 tingkat negara bagian dimulai. Di kejuaraan itu, Pardu tampil sangat luar biasa, hingga ia melaju ke babak final. Di babak final, ia berhadapan dengan Rahul. Ia sempat kehilangan konsentrasi, karena tidak melihat kakeknya di bangku penonton. Karena kakeknya adalah satu-satunya orang yang menjadi penyemangatnya. Tak lama kemudian, Pardu kembali melihat kakeknya, dan semangatnya muncul kembali. Akhirnya Pardu berhasil menembakkan panahnya tepat mengenai sasaran, namun juri sempat bingung karena panah Pardu berada di antara nilai 9 dan 10. Setelah dilihat dari jarak dekat, panah Pardu berada di angka 10, dan itu artinya nilai Pardu lebih unggul dari Rahul. Dan Pardu akhirnya dinobatkan menjadi juara tingkat negara bagian. Sedangkan Rahul yang tak terima kalah, ia mendatangi Races untuk membuat perhitungan, karena Races yang telah memberi kesempatan kepada Pardu untuk mengikuti pertandingan. Sehari setelah Pardu menjuarai pertandingan, kakeknya meninggal dunia, yang membuatnya menjadi sedih. Kesediannya semakin bertambah setelah ia tahu riwayat medis penyakit kakeknya. Ternyata kakeknya sudah lama menderita penyakit jantung, dan tidak memberitahunya. Ia semakin sedih karena kakeknya lebih mengutamakan keperluannya daripada kesehatannya. Dan dari sinilah akhirnya Pardu kecanduan obat-obatan terlarang. Ia mendapatkan obat-obatan terlarang itu dari Races. Suatu hari, Races mendatangi Pardu dan membujuknya untuk menggunakan obat-obatan terlarang itu. Dengan alasan bahwa obat itu adalah kebutuhan yang biasa digunakan oleh atlet saat ia sedang mendapat tekanan atau dalam keadaan depresi. Akhirnya tanpa ragu, Pardu menggunakan obat-obatan terlarang itu, dan mencampurnya dengan minuman bersoda. Setelah meminumnya, semangat Pardu kembali pulih. Bahkan ia berhasil melesatkan panahnya tepat mengenai sasaran. Namun sekarang ia menjadi kecanduan. Hingga suatu hari, satu jam menjelang olimpiade, Pardu kehabisan obat-obatan itu. Ia pergi menemui Races untuk meminta obat-obatan itu lagi. Setelah meminum obat-obatan itu, ia kemudian pergi. Namun sebelum pergi jauh, Pardu mendengar pembicaraan Races dan kawannya. Yang ternyata Races telah merencanakan kehancuran karir Pardu. Mereka pun kemudian terlibat berkelahian. Dan tiba-tiba, dari belakang seseorang memukul tangan Pardu dan membuatnya pingsan. Sedangkan dalam pertandingan itu, semua orang menunggu kedatangan Pardu. Akan tetapi tanpa diduga, Pardu masih bisa datang tepat waktu, walaupun dengan tubuh berlumuran darah. Akhirnya ia tidak kuat, Pardu pun terjatuh dan pingsan. Dan ia dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, Pardu mengalami patah pergelangan tangannya, sehingga tidak bisa digunakan untuk melipat jarinya. Sedangkan dari siaran berita televisi diketahui bahwa Pardu terjatuh bukan karena cedera atau kecelakaan, tetapi karena mempunyai kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Di rumah sakit itu, Rahul mengunjungi Pardu. Dengan samar-samar, Pardu melihat gerakan tangan Rahul sama dengan gerakan tangan seseorang yang memukulnya. Dan ternyata dalang dibalik semua ini adalah Rahul. Rahul yang telah menyuruh Rajesh untuk memberikan obat-obatan terlarang itu kepada Pardu, agar menjadi kecanduan dan karir Pardu hancur. Dengan imbalan, Rahul akan melunasi semua utang-utang Rajesh. Sedangkan Pardu yang sudah putus asa karena tangannya tidak bisa digerakkan lagi, ia mulai minum minuman keras. Di saat itu, ia mulai teringat wajah seseorang yang memukulnya, yaitu Rahul. Dan saat itu juga ia langsung bergegas mencari Rahul. Setelah menemukan Rahul, ia langsung melemparkan sebuah botol dan mengejar Rahul habis-habisan. Setelah perkelaian itu, Pardu ditangkap polisi. Namun kemudian ayah Ritika memberikan jaminan kepada polisi, sehingga Pardu bebas. Lalu Ritika mengajak Pardu pulang karena ia khawatir dengan kondisi Pardu saat itu. Namun Pardu menolak untuk diajak pulang. Mereka pun terlibat pertengkaran hingga kemudian Pardu mendorong ayah Ritika hingga terjatuh. Akhirnya Ritika pun meninggalkan Pardu sambil mengatakan kalau ia menyesal telah mencintainya. Hidup Pardu benar-benar hancur. Setelah kehilangan karirnya, ia juga kehilangan Ritika. Lalu Pardu mencoba bunuh diri. Namun tiba-tiba ia diselamatkan seseorang, yaitu Parda Saradi. Setelah tersadar, Saradi membawa Pardu ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, ia menceritakan impian ayah Pardu yang sangat ingin menjadi juara dunia. Dan juga perjuangan kakek Pardu yang telah mengorbankan semuanya untuk keperluan Pardu agar kelak ia menjadi juara dunia. Sehingga dari cerita Saradi tadi, Pardu tergugah kembali hatinya dan semangatnya bangkit kembali. Lalu Pardu diantar Saradi pergi ke seorang tabib untuk mengobati tangannya. Di sana Saradi mengatakan kalau 4 bulan lagi Pardu akan bisa memegang busur dan anak panah lagi. Setelah itu Pardu tinggal di rumah Saradi, membantu kegiatan sehari-hari Saradi sambil melatih tubuhnya. Hingga akhirnya Pardu seperti terlahir kembali, penampilannya jauh berbeda dari sebelumnya. Ia kini memiliki badan yang kekar dan berotot. Suatu hari ia bertemu Ritika di sebuah rumah makan. Namun Ritika bersama laki-laki lain. Sehingga orang-orang di sana yang sudah tahu kalau dahulu Ritika adalah pacarnya Pardu mulai mengajak Ritika. Ritika tidak terima dengan cemohan orang-orang itu. Dan tanpa diduga, Pardu langsung mengejar orang-orang yang telah mengejek Ritika. Setelah di rumah, Pardu menceritakan pertemuannya dengan Ritika kepada Saradi. Ia mengatakan kalau Ritika bersama laki-laki lain, tetapi Ritika masih menyimpan gelang pemberiannya. Saradi menyimpulkan bahwa Ritika masih menyimpan perasaan cinta. Dan esoknya, Pardu menemui ayah Ritika dan ia dibawa ke rumah Ritika. Di dalam rumah itu, Pardu meminta maaf kepada ayah Ritika. Ia juga meminta maaf kepada Ritika. Serta berkata jika ia tidak bisa hidup tanpa Ritika. Akhirnya Ritika memaafkan dan mereka kembali bersatu. Setelah empat bulan berlalu, Pardu menemui kembali Tabib untuk membuka perban tangannya. Namun ternyata Tabib itu berkata lain, jika tangan kanan Pardu tidak bisa sembuh total, hanya bisa sembuh 30% saja. Mendengar ini, Pardu merasa kesal kepada Saradi karena telah menipunya, dengan mengatakan jika tangannya bisa sembuh total. Lalu dengan marahnya, Pardu menemui Saradi. Ia berteriak-teriak kalau Saradi telah membohonginya. Jika tangannya akan sembuh, ternyata tidak. Saradi menjelaskan bahwa memang tangan Pardu tidak bisa sembuh total. Ia sengaja menyembunyikan kebenaran saat itu, supaya Pardu tidak kehilangan semangat. Dan memang apa yang dikerjakan Pardu di rumah selama ini, memang bukan untuk menyembuhkan tangan kanan Pardu, tetapi untuk mempersiapkan tangan kirinya. Lalu Saradi meminta Pardu melempar batu ke arah tiang listrik dengan tangan kirinya. Akhirnya Pardu berhasil melemparnya tepat mengenai tiang itu. Selanjutnya Saradi menguji Pardu dengan kemampuan memanahnya. Walaupun hanya dengan tangan kirinya, akhirnya Pardu berhasil menembak panah itu tepat mengenai sasaran. Setelah itu Pardu menemui Ketua Komite Akademi Panahan Dunia. Ia mengakui kalau ia menggunakan obat-obatan terlarang itu. Tetapi bukan untuk pertandingan, melainkan untuk menghilangkan rasa sakit atas kehilangan orang yang telah menyayanginya. Dari kejujuran Pardu, akhirnya Ketua Komite memberikan kesempatan kedua kepada Pardu untuk mengikuti ajang lomba kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia panahan ke-51 pun dimulai, dan India menjadi tuan rumah di kejuaraan itu. Di babak penyisian, Rahul berhadapan dengan China, sedangkan Pardu berhadapan dengan Korea. Rahul kalah sedangkan Pardu menang, dan Pardu melaju ke babak final. Sebelum ke final, Pardu menemui Rahul. Rahul mengira kalau Pardu akan mengejeknya atas kekalahannya di babak awal. Namun Pardu malah mengatakan kalau kita belum kalah karena di sini kita bermain bukan perorangan, akan tetapi sebagai tim India. Pardu juga berkata kepada Panares kalau India belum kalah. Di final, Pardu berhadapan dengan juara bertahan dari China. Di tengah pertandingan, tim lawan bermain curang. Mereka menyuruh penonton untuk mengejek Pardu, sehingga mengganggu konsentrasi Pardu. Dan membuat tembakan panahnya melenceng jauh dari sasaran. Namun pertandingan semakin sengit, keduanya mencapai skor yang sama, hingga akhirnya sampai kepada tembakan penentuan. Saat tembakan penentuan, Pardu mengganti busurnya dengan busur tua milik ayahnya. Dan ia juga melepas perbannya dan menggunakan tangan kanannya kembali. Kemudian mulai menembakkan panahnya. Betapa terkejutnya semua yang ada di situ, ternyata tembakan Pardu merobek anak panah lawannya dan mencapai nilai sempurna. Dan akhirnya Pardu menang dan ia dinobatkan menjadi juara dunia panahan ke-51. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita film Naksya. Nantikan kelanjutan alur film lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.